Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bertemu kembali dengan saya Dr. Yan Hari ini kita masih diskusi sharing terkait beberapa pertanyaan pada sesi asmi Tanya Dr. Yan Ibu SA menyampaikan dok saya operasi angkat rahim karena kanker cervix 1B2 Stadiumnya 1B2 Usia 43 tahun Dan efek yang saya rasakan cepat lelah Ada yang menyarankan minum Epo Evening Primrose Oil Sebagai suplemen Apakah aman dikondumsi setiap hari? Karena lihat teman yang nyaranin enerjik sekali Sahabat sekalian Kembali seperti selainnya Pertanyaannya selalu menarik Pada pasien kanker cervix 1B2 Yang dilakukan operasi pengangkatan rahim Kita sebut sebagai radikal istriktomi Sebenarnya masih ada data yang diperlukan Ketika diangkat rahimnya Apakah indung telurnya Indung telur kiri kanan Itu juga diangkat Karena ini berkaitan dengan keluhan seorang wanita Sahabat sekalian Kanker cervix adalah Keganasan primer Yang berasal dari mulut rahim Atau cervix Nah Pada stadium tersebut 1B2 Ketika dilakukan operasi Memang ada dua pilihan Jadi Hanya diangkat rahimnya Beserta yang lainnya Kelanjaran sebagainya Tapi indung telur Itu ada dua pilihan Indung telurnya Bisa ikut diangkat Atau bisa tidak Karena Memang ada risiko Jenis sel tertentu Itu Kanker dari mulut rahim tersebut Bisa Menyebar ke indung telur Tapi pada jenis sel tertentu Dari kanker cervixnya Penyebarannya itu Kecil sekali Sehingga sebagian dokter Memilih untuk Mempertahankan Indung telurnya Apalagi Kalau usianya Masih 43 tahun Nah Keluhan cepat Lelah Pada seorang wanita Ini Bisa terjadi Atau Mungkin Sekali bahwa Indung telurnya Pada saat operasi Memang Ikut dilakukan Pengangkatkan Atau dilakukan operasi Sehingga apa Ketika Tidak ada indung telur Seperti kita Jelaskan pada Sisi sebelumnya Maka Hormon wanita Yang penting tersebut Tidak ada yang Memproduksi lagi Hormon wanita Yang penting Adalah Estrogen Dan Progesteron Terutama Yang paling penting Adalah Hormon Estrogen Pada seorang wanita Hormon Estrogen Ini Begitu Pentingnya Dan Ini Kalau pada wanita Normal Keseimbangan Hormon Estrogen Dan Progesteron Ini Adalah Yang berperan Untuk Membuat Siklus Menjadi Siklik Menjadi Teratur Nah Setelah Dilakukan Operasi Kok Gampang Lelah Memang Demikian Jadi Pada wanita Pada masa Reproduksi Dilakukan Operasi Pengangkatan Rahim Kemudian Indung Telurnya Ikut Diangkat Maka Keluan tersebut Bisa Muncul Sebenarnya Bukan hanya Gampang Lelah Tapi Bisa Juga Terjadi Keluan Keluan PMS Pre Menopausal Sindrum Atau Juga Malah Keluan Seorang Menopaus Misalnya Hot Flush Jadi Kayak Semburan Panas Begitu Tiba-tiba Keringat Dingin Rasanya Gampang Lelah Tidak Bisa Konsentrasi Kadang Juga Irritable Kemudian Maaf Vaginanya Terasa Kering Libidonya Berkurang Dan Sebagainya Nah Apakah Minum Epo Bisa Disarankan Apakah Aman Dikonsum Setiap Hari Karena Seseorang Minum Kok Rasanya Jadi Energic Epo Adalah Suatu Obat Suplemen Yang Isinya Memang Ada Beberapa Kandungan Salah Satunya Adalah Asam Lemak Omega 6 Ini Memang Asam Lemak Esensial Yang Diperlukan Dan Cukup Baik Untuk Dikonsumsi Nah Ternyata Suplemen Ini Juga Mengandung Vitoestrogen Jadi Estrogen Yang Tidak Diproduksi Oleh Ovarium Karena Sudah Diambil Dikantikan Dari Luar Vitoestrogen Adalah Estrogen Yang Diekstrak Dari Tumbuh-tumbuhan Tapi Tetap Bisa Berfungsi Sebagai Estrogen Isoflavid Nah Ketika Meminum Obat Ini Tentunya Karena Estrogen Ada Lagi Maka Keluan Tersebut Menjadi Hilang Jadi Pengamatan Itu Benar Jadi Pengamatan Bahwa Ketika Seseorang Ada Gejala Menopaus Kemudian Minum Suplemen Ini Menjadi Lebih Segar Kembali Nah Apakah Aman Diminum Setiap Hari Dan Terus Menerus Jawabannya Begini Estrogen Walaupun Itu Vitoestrogen Sebenarnya Tidak Disarankan Untuk Diminum Secara Terus Menerus Karena Apabila Diminum Secara Terus Menerus Maka Bisa Mengganggu Atau Menginisiasi Kelainan Termasuk Kekanasan Di Organ Yang Lain Nah Kemudian Sarannya Bagaimana Kalau Misalnya Meminum Tersebut Sebaiknya Dilakukan Secara Intermittent Intermittent Artinya Minum Beberapa Saat Misalnya Satu Bulan Tapi Kemudian Off Tidak Minum Kemudian Diminum Kembali Selang Beberapa Waktu Yang Sesuai Artinya Apabila Estrogen Ini Diminum Secara Intermittent Maka Risiko Dia Mengganggu Kesehatan Memicu Misalnya Kekanasan Di Tempat Lain Atau Hal-hal Lain Yang Tidak Baik Itu Menjadi Berkurang Bahkan Menjadi Hilang Jadi Jawabannya Adalah Boleh Menggunakan Obat Tersebut Tapi Tidak Bisa Dikonsumsi Seterusnya Atau Berlama-lama Tanpa Ada Selang Penggunaannya Jadi Demikian Ibu Semoga Sharing Ini Bermanfaat Silahkan Ajukan Pertanyaan Ataupun Mungkin Diskusi Dan Akan Kita Bahas Pada Sesi Selanjutnya Pada ASMI Tanya Dokterian Demikian Sahabat Let's Keep Bob Alive We Stand By You See Tomorrow Mari Dukung Channel Ini Dengan Memberikan Like Share Comment And Subscribe